Menjadi bagian 48 jam nonstop di Kompas TV dalam Indonesia memilih. Saya saat ini sudah bersama 3 narasumber. Sudah ada Titi Anggra ini, anggota Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ada Mas Adi Prajitno, Pengamat Politik Selgus Direktur Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, dan Pak Arief Budiman berlanjut ngobrol-ngobrolnya. Selain jadi narasumber, hari ini akan menemani saya jadi co-host. Sekarang lagi jadi karyawan. Pak Arief abis ini jangan jadi host ya, karena saya belum jadi ketua KPMU. Kita ngobrol soal pemilu tahun ini, yang menarik dilihat adalah jumlah pemilih muda dan pemilih pemula yang naik signifikan. Dari 30 persen menjadi hampir 60 persen. Pertanyaannya sama untuk Mbak Titi dan Mas Adi. Seberapa signifikan sih akan mempengaruhi peta politik di Indonesia para pemilih muda ini? Mbak Titi. Ya, kalau dari sisi statistik ya, pemilih muda yang berusia kurang dari 40 tahun itu jumlahnya sekarang 56,45 persen. Atau di angka lebih dari 113 juta pemilih. Nah kalau kita lihat konfigurasi kemenangan, di mana Pilpres misalnya ini bicara Pilpres dulu, 50 persen plus 1, maka tentu saja suara mereka sangat menentukan dengan total pemilih kita 204 juta. 56,45 persen artinya kalau itu dikelola dengan baik, maka kemenangan itu akan lebih mudah untuk didapat. Tetapi memang melihat orang muda ini tidak bisa dianggap sebagai individu tunggal, bebas nilai. Orang muda itu terpapar oleh lingkungan sosial, lingkungan politik, agama, kultur, budaya, pendidikan, geografis di mana dia tinggal. Sehingga itu membentuk karakter mereka. Jadi kalau kita melihat karakter dan konfigurasi orang muda, maka juga harus melihat beberapa pertimbangan tadi. Meskipun kalau kita lihat nih, ini interaksi saya ya, kalau yang surveinya nanti Mas Adi yang lebih melihat bagaimana sesuatu secara lebih empirik. Kalau ini pengalaman saja, orang muda itu mereka soal politik itu punya kepedulian. Mau tahu, tetapi kadang-kadang ya terlalu rentan ya. Misalnya dia senang hal-hal yang kontemporer, isu-isu-nya juga betul-betul isu-isu terkini. Misalnya mereka peduli perubahan iklim, mereka peduli soal masalah lingkungan, pendidikan, lalu juga hubungan internasional, anti korupsi. Tapi juga ada yang berpikir yang mau yang sederhana saja, yang entertaining, yang menghibur. Nah itu juga ada begitu. Nah oleh karena itu, kalau kita melihat pengaruh orang muda, tentu saja dari sisi angka sangat berpengaruh. Tetapi di saat misalnya kalau kita bicara politik yang, atau kemudian pemilu yang lebih berorientasi pada harapan melahirkan politik gagasan, program, dan lain sebagainya. Ya hasilnya juga beragam. Sama seperti kelompok usia yang, seperti kita ya saya, Gen X dan Baby Boomer atau Pre Boomer begitu. Nah jadi bicara orang muda memang punya kompleksitasnya sendiri, tetapi kepedulian politik yang saya rasakan, sekarang ini banyak sekali inisiatif-inisiatif gerakan politik, gerakan elektoral yang ternyata berangkat dari orang muda. Nah satu sisi memang ada rasa sedikit pesimis ya, karena melihat masih ada mereka yang pragmatis. Tetapi di saat yang sama, kalau kelompok-kelompok yang tadi punya kepedulian pada isu politik, mau ambil peran di isu demokrasi, harapan itu tuh tumbuh dan timbul begitu. Tinggal sekarang, nih bisa tanya Mas Adi berikutnya, jumlahnya banyakan yang mana gitu. Karena ya tadi kan ada dua kelompok, ada yang mau simple-simple saja, mau senang-senang saja, yang menghibur-menghibur saja karena masih punya stigma terhadap politik, tetapi ada yang memang mereka punya paradigma politik itulah yang menentukan hidup kita. Makanya tadi kan ada banyak program atau inisiatif kepemiluan yang motornya bahkan mereka yang berusia di bawah 25 tahun. Oke, jadi semakin muda berarti. Semakin muda. Di bawah 25 tahun. Ini Mas Adi, sama pertanyaannya. Jadi kira-kira mana yang lebih banyak? Mereka yang apatis dengan pemilu tahun ini atau memang yang daya ingin tahunya besar? Kalau kita membaca kecendungan rata-rata di survei, anak muda itu sebenarnya sudah mulai engage ya dengan urusan-urusan politik. Tapi memang secara umum anak muda ini adalah yang kritis tapi skeptis. Ya belakangan memang di Pilpres 2024 itu kan kita sering disebut memiliki bonus demografi ya. Karena jumlah pemilih muda kita luar biasa. Ada segmentasi yang menurut saya naik secara signifikan. Satu, anak muda belakangan ini mulai engage, yang kedua ini punya rasa ingin tahu. Kuriositas yang menurut saya sudah mulai kelihatan signifikan di bidang politik ya. Minimal anak-anak muda ini searching soal siapa kandidat Pilpres di 2024. Itu menurut saya menjadi suatu hal yang menjadi kabar baik ya. Dimana anak muda sebelum 2024 adalah mereka yang sebenarnya lebih cenderung apatis. Dalam teori perilaku politik ada yang disebut dengan the problem of collective action. Anak muda ini punya problem tindakan bersama Pak, Mbak Titi kemudian Mas Arief ya. Kenapa? Punya problem tindakan kolektif bersama. Anak muda ini cenderung merasa bahwa datang ke TPS dan gak datang itu sama saja. Artinya apa? Mereka itu mengatakan bahwa untuk apa datang ke TPS? Kalau sudah ada kawan dan temannya datang ke TPS, toh yang menang jadi presiden itu bisa dinikmati bersama. Contoh Jokowi. Jokowi itu bisa diklaim menjadi presiden kita bersama oleh mereka yang datang ke TPS dan tidak datang ke TPS. Untuk apa? Capek-capek ke TPS, hujan-hujanan, ngantri jam 7, harus keluar jam 1 siang, dan gak ada peta apa-apa. Dulu ada pola pikir dimana anak muda menganggap politik itu busuk. Dulu menganggap politik itu tidak pernah berpengaruh terkait dengan kehidupan mereka. Tapi per 2024 karena expose dari media masa, terutama media mainstream, ini juga menjadi varian penting dimana pola pikir anak muda yang dulu apatis dan gak peduli mulai meningkat rasa ingin tahunya terhadap dunia politik. Inilah yang kita sukai. Nah yang kedua kalau kita menghitung rata-rata, kita cek pas lawan 1, 2, dan 3, semua target politiknya itu mostly adalah ingin menyasar kelompok muda. Contoh, dari tegelen-tegelen yang mereka pakai, selepet, gemoy, satset, itu sangat tidak ilmiah. Jadi buat generasinya Mbak Titi, generasi saya sama Mas Arief, ini sangat gak akademik gitu ya. Ini remeh temeh, ini sesuatu hal yang gak penting, dan tak ada narasi-narasi yang sebenarnya sifatnya intelektual. Tapi bagi anak muda ini penting untuk menginjeksi betapa dibalik selepet, dibalik gemoy, dibalik satset, ada satu pesan yang ingin disampaikan. Selepet misalnya ini kan soal bagaimana mengakcelerasi perubahan yang diinginkan oleh Bapak Amin. Kalau gemoy itu kan ingin mengidentifikasi bahwa Pak Prabowo sudah melakukan transformasi politik ya. Tidak seperti yang dibayangkan publik dulu yang kelihatan kaku dan relatif misalnya tidak friendly. Ataupun misalnya satset, Ganjar sama Mahfud ingin menegaskan. Kalau jadi presiden mereka akan mengamputasi persoalan-persoalan korupsi dan hukum. Jadi memang anak muda itu adalah segmen yang menjadi darling. Sehingga pesan-pesan politik, propaganda politik yang dilakukan oleh salon adalah soft selling. Tidak hard selling, yang sifatnya akademik dan ilmiah itu. Dan yang paling penting kalau saya melihat, exposure soal kampanye yang dilakukan oleh paslon ini pasti ingin menyasar anak muda yang jumlahnya besar itu. Bisa dicek, rebutan TikTok belakangan. Karena memang TikTok itu adalah pasar di mana memang anak muda itu ingin tahu persoalan-persoalan politik. Kalau sebelum Anies misalnya main di TikTok, belakangan juga Ganjar dan Mahfud main di TikTok. Ini pertarungan di TikTok dulu mostly memang dikuasai oleh Prabowo dan Gibran. Tidak ada lawan tanding. Tapi kan ketika ada live di TikTok, Mahfud juga live TikTok, dilakukan oleh Anies. Ini kan segmentasinya sudah mulai agak sedikit berimbang. Tidak lagi dimonopoli oleh kebun nomor dua. Yang ini saya katakan adalah numbers, mayoritas itu selalu menjadi penting. Dulu Jawa dianggap sebagai kunci. Karena ada persoalan battleground. Tidak mungkin misalnya ingin mendapatkan popular votes tanpa memenangkan provinsi-provinsi besar di Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Termasuk misalnya ormas-ormas besar. Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Dua ormas yang saya kira penetrasi politiknya akan sering dilakukan oleh partai dan calon. Jadi ini yang saya kira jumlah mayoritas itu menjadi penting. Termasuk misalnya angka anak muda. Segmen yang paling banyak digarap oleh paslon. Kalau kita membaca tren angka-angka survei termasuk survei yang dilakukan oleh Kompas. Anak muda adalah segmen yang paling banyak digarap oleh paslon dan partai politik. Termasuk misalnya soal ormas, sorry, termasuk misalnya agama. Itu adalah segmen pemilih Islam yang paling banyak disasar. Makanya kedekatan satu, dua, dan tiga. Diekspos misalnya dekat dengan ulama, habaib. Itu lebih jauh lebih ekspos dibandingkan dekat dengan tokoh agama-agama yang lain. Apa yang ingin didapatkan? Ini kan soal bandwagon efek. Seberapa sering dan seberapa dekat. Para pemimpin, calon pemimpin di 2024 ini dekat dengan kelompok-kelompok mayoritas. Diharapkan dia akan menjadi faedah elektoral. Dia akan mendapatkan elektabilitas dan dia bisa mengunci kemenangan. Ya inilah era di mana memang kita menghadapi persaingan politik yang cukup luar biasa. Segmentasi politiknya juga berubah. Dulu kalangan generasi baby boomer yang cukup signifikan. Tapi belakangan pemilih muda di bawah umur 40 tahun menjadi segmen yang paling banyak dipilih. Tapi menurut saya ke depan, kita berharap kepada pemimpin ke depan itu. Anak muda ini harus mulai di edukasi bahwa mereka ini tidak melulu alergi dengan politik. Karena satu hal temuan kita di survei itu mbak. Tingkat party ID atau identitas ke partai anak muda itu rendah sekali. Di bawah 9%. Artinya apa ketika anak muda ditanyakan apakah mereka menjadi bagian dari partai politik tertentu atau merasa dekat dengan partai politik tertentu hanya 9,5%. Yang merasa dekat. Yang merasa dekat dan menjadi bagian selebihnya gak ada. Tidak ada. Nah ini menarik karena berarti ada yang tadi apatis, ada yang antusias. Saya mau ke Pak Arief. Nah dengan kalau tadi Mas Adi ceritanya adalah ini ada transformasi pendidikan demokrasi yang cukup lumayan besar gitu ya di 2024. Apakah mereka yang muda ini juga Pak Arief akan mengubah tingkat yang akan datang ke DPT menjadi lebih tinggi atau lebih rendah? Dari kacamata Pak Arief bagaimana? Kalau saya optimis itu akan mempengaruhi kenaikan tingkat partisipasi. Coba kita lihat stakeholder penting yang terlibat dalam urusan kepemiluan. Ada peserta pemilu, ada penyelenggara pemilu, dan ada peran pemerintah. Nah semua stakeholder ini mengalami peningkatan penggunaan media sosial. Iya. Nah siapa yang paling banyak mengakses media sosial? Anak-anak muda. Maka literasi tentang kepemiluan, tentang demokrasi kepada anak muda itu akan meningkat. Nah jadi rasa yang dulu itu gak pernah mau tahu, gak pernah mau peduli dengan pemilu. Sudah berbeda. Nah jadi apalagi ada peran yang sangat aktif bukan hanya sekedar mensosialisasikan apa itu pemilu. Tapi berupaya untuk meng-guide mereka. Kan rebutan ini orang. Kau ikut saya, kau ikut saya, kau ikut saya. Jadi ini seperti apa itu, botol ketemu tutupnya lah gila-gila gitu. Matching. Matching. Klop. Nah jadi menurut saya potensi untuk terjadi peningkatan tingkat partisipasi itu cukup besar. Apalagi sekarang nih mbak ya, di anak muda itu karena penggunaan media sosial, media perpesanan, itu kan ada fenomena yang disebut dengan FOMO itu ya, fear of missing out gitu ya. Gak ikutan gak seru. Betul, betul. Apalagi sekarang dulu itu memang diskon-diskon itu sudah ada. Tetapi karena penyebarannya relatif agak lambat, sekarang tadi pagi ya semalam dari semalam. Dan seperti tadi pagi itu dibombardir tuh. Diskon dari ini, diskon dari sini, dari sana begitu. Dan itu ternyata saya temui di beberapa grup, misalnya karena saya satu WAG dengan teman-teman mahasiswa. Jadi saling memotivasi. Dan kemudian menjadi tren, foto dengan jari, foto dengan latar belakang TPS. Jadi memang membangun ekosistem dan suasananya itu menjadi berbeda. Karena dia melibatkan tren. Nah pemilu jadi tren, tapi yang jadi bahaya adalah kalau sekedar prosedur atau kemudian regularitasnya saja yang jadi tren. Jadi hal-hal yang sifatnya simbolik. Nah kita inginnya politik itu jadi tren untuk tujuan memang menghasilkan kepemimpinan yang juga berkontribusi pada mereka sebagai orang muda yang paling akan terdampak dengan kepemimpinan yang terbentuk nanti. Jadi saya setuju tadi, transformasi itu ada, diakselerasi dengan lebih cepat oleh teknologi, tetapi di saat yang sama apatisme itu tetap terpelihara karena melihat yang gak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Jadi memang punya tantangannya masing-masing dan memang tadi yang diperlukan adalah literasi politik, pendidikan politik, dan juga hal-hal yang lebih holistik itu diperlukan. Contoh, mereka itu lebih peduli sama pemilu presiden daripada pemilu legislatif, Pak Anbe. Jadi merasa masih mempertanyakan kenapa saya harus nyoblos DPR, DPRD. Sudah kalah penting kan, Mbak ya, daripada presiden. Nah, tapi kalau bicara media sosial, selain tadi tren-tren yang muncul, ada juga tren kawal suara nih, Mbak. Nah ini sudah mau jam 12 sampai jam 1 beberapa TPS sudah mulai bisa dengan aturan yang berbeda kalau gak punya undangan. Nanti kita ngobrol soal itu, Pak Arief, Mas Hadi, dan juga Mbak Tid, tapi kita jeda sejenak, Indonesia memilih akan segera kembali.